Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ibu-ibu semuanya pagi hari ini kita akan memasak pepes tahu spesial dari ibunya Sena kita lihat ya bahan-bahannya apa saja yang pertama bumbu bumbunya kita ada bawang merah 3 siu bawang putih 2 siu kemudian garam sedikit harica dan sedikit ketumbar kemudian bahan yang kedua kita bisa tambahkan gula pasir sedikit telur kalau telur saya gunakan telur ayam kampung satu kemudian ada satu papan tahu kemudian ada daun salam dan serai kemudian untuk protein hewaninya kita gunakan daging daging sapi daging sapi ini bisa daging sapi yang dicincang ataupun daging sapi yang sudah kita bersihkan kemudian kita masukkan freezer sampai dengan beku kemudian kita parut menggunakan parutan heju sehingga anak balita pun akan mudah untuk mengkonsumsinya kemudian jangan lupa ada daun pisang ya daun pisang nanti untuk membungkus Mari kita lihat seperti apa caranya untuk bahan satu lagi tadi tadi ada kemiri kemirinya ini untuk sudah di goreng ya apapun sangkray sedi sangkray sesuai dengan selera bumbu ini kita haluskan terlebih dahulu halus kemudian kita masukkan ke dalam lompok kemudian kita haluskan tahu yang jangan lupa seperti ini ya aku pengen semua lihat kemudian sekalian ini untuk serai akan lebih sedap jika kita kreng selamat menikmati selamat menikmati telur ayam kotak juga tidak apa-apa sesuai dengan selera ayam kaku sudah kita bisa menambahkan penyedak kalau ini saya gunakan paju jamur ayam esnya kita campurkan seperti ini jangan lupa sebelum dibungkus menggunakan daun pisah kita bisa lakukan sesuai apakah rasanya sudah pas sudah jadi seperti ini daging sapi juga bisa kita coba ganti menjadi udang misalkan atau daging ayam sesuai dengan selera umur semuanya kita siapkan tempat untuk menghukus 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 bagian atau mång jatiana complained kita siapkan bijak ngapas kita siapkan tempat untuk menghukus kita siapkan dari adanya dan saya ingatkan tempat untuk menghukus selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pepes tahu ini kemudian kita akan fokus selama 30 menit seperti itu untuk resep pepes tahu ala ibu Sena sampai jumpa di resep-resep kita berikutnya Dadah Sen Dadah